mengajakkan bahwasanya orang-orang Cina bisa merasakan hidup tenang, tentram bahkan bisa merasakan hidup leluhasa, sedikit bebas di negara Malaysia Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini, salam dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya guys sudah menonton dan klik video aku dan support aku sampai sejauh ini dan satu hal lagi bagi kalian yang jomblo semoga tidak jomblo lagi ya oke nah jadi berbicara tentang sebuah kenegaraan tentunya pasti ada pro dan ada yang kontra gitu ada yang racis dan ada juga yang tidak gitu ya nah kebetulan ini adalah salah satu channel dari Apek Cina dan ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini gitu ya dan setelah aku klik link itu, Melayu paling tidak racis di dunia dan aku juga merasa penasaran gitu ya Melayu paling tidak racis di dunia ya Allah waklam juga gitu ya karena dimana-mana setiap negara itu pasti mempunyai ada yang pro dan ada yang kontra gitu baik di Indonesia, baik di Eropa, baik di Amerika dan lain sebagainya itu pasti ada yang racis dan ada juga yang tidak gitu nah oke jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya dan bagi kalian yang mau nonton video aslinya, aku sudah ingin linknya di dalam video kesembok aku oke jadi seperti biasa kita langsung aja kita tonton video 3, 2, 1 let's go oke, ulasan Apek Cina kenapa saya penasaran oh iya ini antara Cina dan India nih kayaknya orang Melayu tidak rasis di dunia tapi ini pendirian saya sendiri saya buat satu perbandingan antara Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura dan saya katakan Thailand mempunyai orang Cina yang lebih ramai daripada Malaysia ya benar Singapura mempunyai Cina yang populasi dia adalah majoriti di negara itu lebih besar daripada komposisi Cina di Malaysia oke mana ada sekolah Cina sekarang di Siam mana ada yang ditajar kerajaan di Indonesia ada di Siam ada, di Singapura ada tetapi private swasta ataupun ditajar kecil saja Malaysia ada saya rasa heran sampailah saya membaca sebuah buku daripada Mendiang Lee Kuan Yew iaitu Prime Minister Perdana Menteri pertama Singapura dan beliau berkata memang beliau memulakan gerakan untuk hapuskan sekolah Cina di Singapura dan apabila Singapura telah bergabung dengan Malaysia pada tahun 60-an MCA lah yang buat jahat lah kononnya dan mempertahankan sekolah Cina itu bukan saya yang cakap dan kerajaan persekutuan terpaksalah mengakur kepada permintaan MCA untuk mengekalkan sekolah Cina itu bukan saya yang cakap itu Lee Kuan Yew yang cakap Lee Kuan Yew so Melayu boleh terima konsep vernacular Melayu boleh terima konsep ada satu bangsa yang dibawa oleh British seperti mana YB yang cakap itu ada asyik kebenaran bukan semua penipuan dibawa British dan diterima sebagai salah satu bangsa di Malaysia mana dapat ok sorry saya nak bagi satu example apa berlaku di India dan Pakistan pada 1946 orang India tak boleh terima orang Muslim ok benar ok tunggu sebentar ini beliau kayak gimana ya kayak pakar sejarah gitu men benar benar jadi beliau menyuarakan terus kepada berhadapan dengan negara apa dengan warga India gitu men ok 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 juta orang telah mati apa berlaku di Indonesia pada benar benar ramai-ramai atas orang China kenapa orang China boleh jadi Perdana Menteri di Thailand seperti Taksin Sinawatra ataupun adik dia Ing Lung ini semua China tapi mereka boleh cakap pasal China ke mereka ada nama China ke takde dia hakkar tau Barack Obama boleh jadi Presiden United States of America dia berasal moyang dia berasal dari Kenya kalau dia sembah Tuhan Kenya kalau dia ambil nama Kenya dia cakap bahasa Kenya orang Amerika akan lantik dia jadi Presiden kalaulah seorang China dia cakap bahasa Melayu dia mengamalkan budayaan Melayu dia beragama Islam maka dalam perlembagaan persekutuan dia Melayu dan dia boleh jadi Perdana Menteri di Malaysia juga so apa yang nak menunjukkan orang Melayu ni resis kalau dia orang resis kenapa apa yang apik China dapat di Malaysia ni dapat dinikmati oleh semua kaum China apa yang dapat kita dinikmati di Malaysia seluruh dunia punya China takde takde sebuah sekolah China kerajaan di negara mana-mana melainkan China Hong Kong Taiwan dan Macau Malaysia juga ada begitu juga sama dengan sekolah rendah jenis kebasan tak mil so dalam video tersebut saya diserang oleh kaum saya sendiri tapi masa serangan mereka tu tak tahu dia nak serang apa sebab saya cakap fakta sampailah ada akbar punya editor tulis kolam dua tiga untuk support saya dia kata Apik China dia pakai nama saya cakap fakta yang kau serang dia tu serang pasal apa so siapa nak kata Melayu ni resis Melayu is the most non-resis race in the world saya nak bagitahu semua orang dalam kaum kaum saya you grow up in a Chinese school secondary school you pergi Taiwan ke apa ke semua China you balik kerja accountant China how many Malay friends you have I selalu tanya satu soalan semua tak boleh jawab apa masuk terawih apa beza umrah dengan haji tak boleh nak jawab bro 70% of the Malay know the answer 70% of Malaysia know the answer and you call yourself Malaysia you don't know dia apa yang pun nak merajuk merajuk lah ok ya merajuk merajuk ok sorry lah ambil masa sikit ok tadi sampai mana lah lupa 70% oh 70% ya what apakah kamu tahu tentang Melayu saya tahu saya di sekolah menengah kebangsaan masa saya study di luar negara itu saya cakap bahasa Melayu di UK dan tempat pertama saya kerja ini dan tempat kedua pekerjaan saya tempat ketiga pekerjaan saya semua Melayu I tell them a very simple if you can cakap bahasa Melayu if you can kick football or membawang with them they treat you like a brother and sister they won't force you to convert those yang ikut apa saya cakap eh betul je sekarang aku dengan si Aiman tu sekarang main bola tu ok je dulu aku dia orang cakap Melayu ni ni macam bukan tu kalau you boleh cakap dengan Lokhat dia Lokhat Kedah maka you orang Melayu dah they treat you like a brother you boleh membawang dengan Lokhat Kelateh ni dia orang treat you like a sister already this is Melayu you don't know them you pretend that you know them you see from newspaper so that's the problem and when Melayu when you interpret the Chinese same thing orang China ni kalau kamu duduk memahami dia tu dia baik so saya punya cara untuk perpaduan saudara Zamri setiap seorang Melayu di Malaysia ada satu kawan China setiap kawan China orang China di Malaysia ada dua kawan Melayu dan masing-masing satu kawan India you hang out with these four friends first you hang out with them first and you will know that what you see from the media what you tengah daripada orang lain tu semua adalah tidak betul saya pun tak faham kenapa ada UEC sekolah menengah jenis kebangsaan China sudah boleh belajar bahasa China sekolah menengah kebangsaan seperti saya dari sekolah menengah kebangsaan Ibrahim Sungai Petani boleh belajar bahasa China sampai SPM perlukah I UEC so saya mau tukarkan pemikiran orang Melayu di Malaysia untuk teruskan sudah siap sedia mau kena kecam eh sudah I'm very consistent I cakap dalam bahasa China posting dalam bahasa China pun benda yang sama ok dulu sudah dikecam sekarang ada segelintir orang China dari sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah jenis kebangsaan turut menyokong so orang China dari SMK dan SMJK adalah lebih daripada mereka daripada UEC tetapi graduan UNEC ataupun NGO seperti Dong Dong cakap seolah-olah UEC sajalah you boleh belajar bahasa China saya tidak setuju saya kena mempertahankan pembelajaran bahasa China bahasa Ibunda di SMK dan SMJK sekarang tukar balik topik yang original oke nah jadi video selesai dan bisa kita kutip sama-sama di dalam video ini yang mengartikan tapi aku bingung nih aku bingung ya ada ya beberapa hari belakangan ini banyak ya bahkan bahasa Melayu ini menjadi popular ya terkhususnya itu di daerah Korea gitu itu menjadi popular banget dan bahkan banyak yang menggunakan bahasa Melayu gitu ya dalam kesehariannya bahkan dalam perdagangan jual belinya gitu ya nah jadi di video kali ini kita bisa mengutip bahwasannya negara warga kenegaraan orang luar ya kan mengakui bahwasannya Melayu adalah orang tidak racis di dunia gitu wow bisa-bisanya orang luar bisa menilai seperti itu gitu ya bahkan beliau mengatakan bahwasannya orang-orang Cina bisa merasakan hidup tenang tentram bahkan bisa merasakan hidup leluasa ya sedikit bebas di negara Malaysia gitu jadi gimana ya bisa merasakan hidup hidupnya manusiawi gitu ya hidupnya manusiawi jadi maaf ya jadi disini tidak ada untuk menyinggung satu lain ke negara yang lain gitu nah melainkan kita disini bisa mengambilkan hikmah dalam video ini ya bahwasannya ini memang benar-benar fakta gitu ya karena ini orang lain loh yang menilai kita gitu ya bukan kita sendiri yang memuji diri kita sendiri gitu akan tetapi ada di setiap negara itu pasti ada orang yang racis juga gitu kan ada juga orang yang bahkan baik juga gitu jadi yang racis ini timbulnya terkadang dari ya sebuah musuh dalam selimut gitu ya bahkan ada politikus-politikus yang ya begitulah gitu ya mungkin tanpa harus salam ceritakan teman-teman sudah tahu gitu ya bagaimana ya politikus-politikus saat ini gitu ya lebih mementingkan diri pribadi masing-masing daripada sesama manusia gitu ya tolong menolong gitu oke nah geng jadi bagaimana tangkapan teman-teman tentang video ini silahkan komentar di bawah dan Salan juga gak bisa komentar terlalu panjang tentang video ini karena ini menurut Salan best banget ya karena ini saudara cines kita langsung berbicara di depan umum untuk menyuarakan bahwasannya Melayu tidak racis ya paling tidak racis di dunia gitu men gue salut dengan pengetahuan beliau dan bahkan beliau menceritakan bagaimana awal kisah beliau di saat untuk memeluk agama islam di negara malaysia gitu oke jadi bagi teman-teman semuanya yang mau nonton video aslinya aku sediakan link di negeri kesempatan aku dan ya Salan juga hal keadaan lagi sakit gitu ya masih demem gitu pilak gitu dan ini aku paksa-paksain demi kalian yang meminta aku untuk react gitu ya oke jadi saya Salan Adhagar disini untuk mudah-mudahan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see the next video bye-bye